Halo teman-teman semuanya di video kali ini akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengajukan bandingnya di aplikasi tiktok dimana pada pelanggaran panduan komunitas di aplikasi tiktok ini nah terkhusus bagi teman-teman ya mungkin sebelum mengetahui untuk pelanggaran ataupun cara banding dimana disini untuk afiliasi tiktok ya dan ini teman-teman boleh melihat ya untuk mengajukan banding itu kita boleh lihat di bagian reputasi akun ya nah jadi pada bagian reputasi akun ini nantinya di bagian sini ya disinilah tercatat nantinya pelanggaran-pelanggaran di video kita baik itu di video di live dan juga di konten-konten lain itu akan dimasukkan di reputasi akun kita masing-masing ya seperti ini nah disini kebetulan admin ada ya salah satu video ya yang telah disetujui permohonan bandingnya ya disini teman-teman ya oke dan sebelum kita masuk ke cara untuk mengajukan banding terlebih dahulu admin akan juga menjelaskan apa saja penyebab ya pelanggaran di konten kita itu kenapa bisa muncul pelanggaran ya dan kemudian teman-teman disini juga tentunya kita harus pahami dan harus tahu ya bahwasannya untuk banduan komunitas di aplikasi tiktok ini tentunya sangat ketat ya jadi kita harus hati-hati dan was-was untuk membuat konten di aplikasi tiktok ini nah apa saja itu yang termasuk dalam pelanggaran itu ya nah sesuai dengan beberapa video ataupun beberapa pelanggaran yang ada punya admin termasuk satu kalau misalnya kualitas video kita itu berkualitas rendah itu bisa dijadikan sebagai pelanggaran dan itu video yang berkualitas rendah itu itu bisa saja dihapus dari tiktok ya itu satu ya kedua disini juga teman-teman kalau misalnya ya kita sebagai afiliasi kalau seandainya kita berlebihan untuk membuat deskripsi ya itu akan menjadi pelanggaran karena itu sudah aturan dari komunitasnya bahwasannya itu tidak boleh kita berlebihan ya kalau misalnya kita lihat di bagian sini teman-teman untuk kebijakannya ya misalnya kita buka di bagian sini untuk kebijakan dimana pada aplikasi tiktok ini juga tentunya sudah diuraikan secara detail bahwasannya disini kita tidak dibolehkan untuk melebih-lebihkan misalnya atau contoh kita mau memposting barang ya ini contoh kita memposting barang dan kemudian untuk barang tersebut kita buat atau kita lebih-lebihkan untuk memuji ya misalnya teman-teman ada suatu barang untuk pemutih wajah misalnya ya atau katakanlah untuk scan care ya nah disini teman-teman memberikan deskripsi ini dengan menggunakan ini dan itu dijamin akan putih ya seperti itu jadi itu tidak boleh ya dan pokoknya itu tidak boleh kita lebih-lebihkan untuk membuat keterangan ataupun deskripsi di video atau upload kita nah itu sudah 100% jadi pelanggaran seperti itu teman-teman ya dan kemudian kalau misalnya kita mau mengupload konten-konten yang sensitif misalnya yang menyerupai tubuh manusia yang telanjang seperti itu tidak boleh ya nah disini ada beberapa jenis konten ada bagian jenis konten yang menyesatkan dan ini juga ada pedomannya ya sudah ditampilkan disini dan disini juga ada di bagian bawah ya teman-teman ya ini sudah diurahkan semua contoh-contoh konten atau tidak lengkap dan itu memberikan contoh konten yang menyesatkan dan ini sudah dibuat semua kalau misalnya teman-teman mau baca-baca nantinya untuk lebih kita pahami dan lebih kita was-was hati-hati itu tetap kita baca kebijakan ya oke kita tetap membaca kebijakan konten di aplikasi tiktok ini nah untuk yang berikutnya ya pelanggaran atau jenis-jenis pelanggaran itu tadi termasuk melebih-lebihkan deskripsi dan video yang berkualitas rendah dan video-video yang mungkin menyerupai itu manusia yang telanjang ya itu akan jadi pelanggaran ya nah bagaimana bang caranya untuk kita mengajukan banding nah perlu juga teman-teman tahu tidak semua video itu akan disetujui untuk bandingnya oke tidak semua video disetujui untuk banding contoh disini video admin yang admin ajukan untuk banding itu ini mengenai pelanggaran yang video ya peringatan konten yang berkualitas rendah ya nah jadi video yang diunggah berisi konten yang mungkin berkualitas rendah jadi disini admin sudah mengajukan banding dan disini teman-teman konten tersebut sudah dikembalikan karena kalau misalnya konten yang berkualitas rendah itu langsung dihapus ya itu langsung dihapus dan kalau misalnya kita berhasil untuk mengajukan banding itu akan dikembalikan nah untuk mengajukan banding ini misalnya teman-teman punya video pelanggaran disini ya di bagian sini misalnya ya sudah tercatat kamu tinggal klik aja detailnya misalnya seperti ini punya admin disini sudah tidak boleh lagi ini sudah ditolak ya nah pada bagian bawah ini nanti yang ada renting ini di bawah itu ada tulisan banding kamu klik dan yang perlu kamu siapkan disitu dokumen dokumen produk yang mungkin merasa teman-teman tidak terjadi kekeliruan ya contoh mungkin teman-teman mendapat pelanggaran misalnya karena ada konten yang ada bagian dalamnya mungkin menyerupai tubuh manusia ya katakanlah telanjang dan silakan di screenshot dan kemudian setelah di screenshot nantinya teman-teman tinggal menambahkan penjelasan detail kenapa atau apa alasan teman-teman mengajukan banding ya nah jadi tinggal kita jelaskan aja karena mungkin ya teman-teman sudah melihat di video ataupun di konten orang lain di tiktok tapi masih bisa diizinkan kenapa di konten saya tidak diizinkan dan lain-lain sebagainya seperti itu jadi tinggal kita kirim nanti bandingnya dan kita tunggu jadi perlu juga diingat kalau misalnya pelanggaran kita itu kita terima ya kalau sudah masuk di reputasi akun reputasi akun itu teman-teman boleh lihat di bagian sini ya misalnya ini kalau di bagian pusat afiliasi atau kalau teman-teman konten kreator untuk afiliasi klik di bagian sini kemudian teman-teman disini juga nanti langsung kalian lihat di bagian bawah ya ini ada reputasi akun kamu klik nah jadi di bagian sini nanti tercatat semua pelanggaran kita akan dibuat atau disatukan di bagian sini kalau misalnya kita terima kalau dalam 30 hari ya setelah kita menerima pelanggaran tersebut kita tidak mengajukan banding maka otomatis kita tidak bisa lagi mengajukan banding ke depan dan untuk menerima jawaban jawaban banding itu 7 hari ya 7 hari kalau misalnya pelanggaran mungkin berlebihan deskripsi dan itu 7 hari kita tunggu jawaban dan kadangpun itu lebih cepat ya itu paling lama 7 hari ya ingat kalau dapat pelanggaran sudah lewat dari 30 hari belum membanding itu tidak boleh atau tidak bisa lagi kita mengajukan banding nah jadi kurang lebih seperti itu teman-teman kalau misalnya masih ada yang kurang dari penjelasan admin boleh kita langsung sharing melalui kolom komentar di video ini jadi kurang lebih seperti itu sampai jumpa di video berikutnya